Oke, pilih sign in Oke, Alhamdulillah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada teman-teman Yang menyempatkan hadir dan mampir Di channel youtube ControlNet Pada kesempatan ini Kita akan membuat tutorial Yaitu Tentang Cara membuat akun Untuk mendownload Peta Citra Satelit Melalui website USGS Baik, sekarang kita buka Inilah tampilan dari website USGS Nanti linknya akan saya letakkan di deskripsi Kemudian Disini kita bisa melihat tampilannya ya Tampilannya itu seperti ini Oke Nah disini kita perlu login Nah disini saya sudah membuat Tapi kita akan membuat Create new account Yaitu kita akan membuat Akun baru Tentunya Sarat kita membuat akun ini Kita harus memiliki email Oke Nah disini pada username Kita ganti saja nama ini Dengan Nama Sesuai yang kita inginkan New passwordnya Usahakan untuk new password itu Agar langsung terkonfirmasi Rumusnya itu adalah Huruf-huruf-huruf Dan angka Kalau bisa Hurufnya itu Di atas 10 Nanti angkanya itu 4 atau 5 Oke Langsung kita klik Continue Pada bagian ini Untuk disini Kita pilih saja yang General public Sebenarnya Untuk tampilan seperti ini Kita itu Dibebaskan untuk memilih Apa saja yang penting Terisi Oke Nah disini Saya itu memilih Forest science management Kemudian Pada bagian ini Karena forest science management Sudah ter-checklist ya Kita checklist yang Angkrikultural Kemudian kita lanjut Disini Kita pilih saja yang Some of The data Lalu Disini How important Kita pilih Very important Karena kita sangat memerlukan Data ini ya Jadi kita buat Very important Nah Jangan lupa Pada bagian awal tadi Kita membuat Namanya semua data Jadi First name nya Kita buat disini Semua Kemudian Last name nya Kita buat data Pada company ini Kita terserah Kita buat apa saja Disini Saya buat saya Data Namanya Kemudian Pada bagian address Ini terserah Teman-teman Mau Buat apa Nama daerahnya Terserah Tidak masalah Lalu country Jelas Kita disini Kita pilih Yang Indonesia Kita pilih Indonesia City Oke pada bagian city Ini Boleh pilih Solok Ataupun Padang Ataupun Palembang Dan lain sebagainya Oke pada bagian email Kita isi email kita Yang aktif Baik untuk nomor telepon Nomor telepon ini Dan nomor fax Itu Kita buat saja 0 Ataupun Angka Disini Sudah muncul ya Hasil ending nya Itu Seperti ini Setelah muncul Seperti ini ya Kita pilih Submit Registration Oke Kita lihat disini Keterangannya Check your email For confirmation message Oke Jadi Nanti akan terkonfirmasi Di email kita masing-masing Oke disini kita Buka ya Email kita ya Email kita yang aktif Email kita Yang sudah kita daftarkan tadi Disini kita lihat Belum ada Konfirmasinya Rentan waktu Untuk kita menunggu Konfirmasi dari USGS itu Kurang lebih Sekitaran 10 sampai 15 menit Baru dikirim Melalui Email kita Oke disini Kita klik Oke Disini tampilan Konfirmasinya itu Seperti ini To complete the Registration process You must click The link below Kita klik Oke disini Kita masukkan Nama kita ya Tadi kita buat Semua data Oke Submit Oke Kita buat disini Semua data Passwordnya Kita tulis Oke Pilih sign in Oke Alhamdulillah Selesai Inilah tampilannya ya Jika kita Ingin mendownload Disini kita pilih lagi ya Recwordnya USGSnya Kita buka Kemudian Perhatikan pada Logout Itu tandanya Kalau kita itu Sudah login Baik itu saja Video kita pada Kesempatan ini Untuk video selanjutnya Kita akan melakukan Tata cara Untuk mendownload Peta citra satelit Kemudian Kita lanjutkan Dengan Mengolah Peta citra satelit Dan tentunya Video ini Akan Keberlanjutan Sampai Kita nanti Akan membuat Peta analisis Tutupan lahan Dan beberapa Turunan Yang bisa kita Olah dari Peta citra satelit Itu sendiri Terima kasih Kepada teman-teman Yang menonton Jangan lupa Sempatkan untuk Like Subscribe Dan share Ke teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa